Ibu berjuang mengobati kanker keloid yang menyerang alat kelamin anaknya yang terus membesar. Sudah dua tahun pengobatan anaknya terhenti, karena sang ibu yang ditinggal begitu saja oleh suaminya, kini tak mampu membayar iuran BPJS kesehatan. Dengan penuh kesabaran, Khadijah merawat Reza. Anak laki-laki pertamanya ini sebenarnya telah berusia 16 tahun. Namun kondisinya memang tak seperti remaja seusianya, hanya bisa terbaring lemah. Reza dilahirkan dalam kondisi berkebutuhan khusus. Dan cobaan semakin berat saat ia juga difonis menderita kanker keloid. Kejadian ini berawal setelah Reza disunat. Pasca sunat, penyembuhannya tak berjalan baik. Malah tumbuh daging yang terus membesar hingga membuatnya tak bisa berjalan. Daging ini terus tumbuh meski Reza sudah tujuh kali menjalani operasi pengangkatan. Tak hanya pada bagian kelamin, jika Reza mengalami luka di bagian tubuh lain, bekas luka akan berakhir dengan keloid yang terus membesar. Khadijah sang ibu hanya seorang diri merawat dan membiayai dua anaknya. Sejak suaminya pergi begitu saja untuk menikah dengan orang lain, kondisi ekonominya makin memburuk. Demi mencari nafkah sehari-hari dan biaya pengobatan, Khadijah menarik ojek. Sungguh miris saat ia terpaksa keluar rumah menjadi rezeki, Reza yang tak berdaya terpaksa diikat dengan seutas tali. Ia juga meninggalkan sepucuk surat untuk anak keduanya, Raihan, setiap kali mau bekerja. Pesannya agar merawat kakaknya saat sudah pulang ke rumah. Kalau mau berangkat ngeojek, ya Reza saya tinggal. Nanti saya tinggal sebelum berangkat, saya rapiin dia dulu, saya kasih makan, terus saya rapiin dia lah, ganti pempesnya. Dia nggak kemana-mana, yang penting dia dikecat tangannya. Sudah dua tahun ini pengobatan Reza terhenti. Penyebabnya, sang ibu tak lagi mampu membayar iuran BPJS kesehatan. Selain biaya berobat, ongkos untuk membawa buah hatinya ke rumah sakit juga sangat mahal. Ia harus menyiapkan setidaknya 400 ribu rupiah untuk menyewa kendaraan bolak-balik ke rumah sakit. Semenjak 2014 akhir, saya sudah nggak berobat sama sekali. Kenapa? Karena ada kebatasan biaya, udah nggak punya biaya. Kalau saya kan BPJS-nya yang mandiri, Cuma saya udah nggak bisa bayar. Entah bagaimana jalannya, Khadijah kini berharap adanya keajaiban yang bisa menyembuhkan penyakit sang anak. Nggak nggak mampu buat ngobat di Reza ya. Saya pengen... ...Khanijah sembuh. Sampai lagi ngeliat... ...apa, kelamin Reza kayak begini. ...kondisi fisik, mental Reza. Begini, Mbak. Saya kata semua, semua banyak kekurangan lah anak saya.